ini adalah giganotosaurus yang sempat hadir di film Jurassic giganotosaurus dianggap sebagai salah satu dinosaurus teropoda terbesar pada zamannya pada episode kali ini kita akan belajar bersama mengenai giganotosaurus tentang bagaimana bentuk tubuh dan seberapa besarnya mereka sehingga kita akan tahu bagaimana bentuk tubuh asli dari tubuh mereka berikut adalah pembahasan giganotosaurus giganotosaurus merupakan salah satu armipora terbesar yang diketahui setelah giganotosaurus termasuk dalam genus teropoda yang dulu pernah hidup di tempat yang kita kenal sekarang yang disebut Argentina pada periode kapur akhir sekitar 90 hingga 95 juta tahun lalu dari segi bentuk tubuh giganotosaurus memiliki kemilipan dengan tiranosaurus rekt tetapi giganotosaurus giganotosaurus memiliki ukuran 2 hingga 4 meter lebih besar dari tiranosaurus rekt walaupun giganotosaurus digadang-gadang sebagai salah satu armipora terbesar tapi karena ketidak lengkapannya penemuan dari kerangka giganotosaurus maka para peneliti sulit untuk mempinkirakan seberapa besarnya giganotosaurus oleh karena itu tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti apakah giganotosaurus lebih besar dari tiranosaurus rekt perkiraan ukuran yang berbeda-beda telah dicapai oleh beberapa peneliti dari kerangka yang telah ditemukan giganotosaurus diperkirakan memiliki panjang tubuh berkisar antara 12 hingga 13 meter dan beratnya dapat mencapai hingga 14 ton karena ukuran tersebut beberapa peneliti beranggapan bahwa giganotosaurus dianggap lebih besar daripada tiranosaurus rekt walaupun tidak diketahui secara lengkap Tengkorak dari giganotosaurus diperkirakan memiliki panjang berkisar antara 1,5 hingga 2 meter yang dianggap paling besar dari semua tengkorak teropoda lainnya dengan gigi-gigi yang sangat banyak dan masing-masing bisa mencapai 92 cm Korea dan salgado awalnya menduga kalau giganotosaurus termasuk dalam keluarga lade teropoda tetanurai dibandingkan dengan teropoda yang lebih primitif seperti seratosaurus karena memiliki kesamaan dari tulang kaki, tengkorak, dan tulang panggul Namun pada tahun 2006, Korea dan rekannya memasukkan giganotosaurus dan maposaurus dalam keluarga kakarodontosaurinae Berdasarkan kerangka kemeripan mereka, Korea dan salgado berpendapat bahwa evolusi gigantisme konvergen pada teropoda mungkin terkait dengan kondisi umum di lingkungan atau ekosistemnya Berdasarkan evolusi gigantisme konvergen, independen dari ciri-ciri serupa pada spesies yang periode atau zaman waktu yang berbeda evolusi konvergen menciptakan struktur analog yang memiliki bentuk atau fungsi serupa Awalnya, para peneliti menduga kalau giganotosaurus ini berburu secara sendiri Tapi, dari penemuan fosil giganotosaurus Pernah menunjukkan bahwa giganotosaurus ini sering berburu bersama-sama untuk memangsak herbivora raksasa seperti Andesaurus dan Argentinosaurus Menurut besarnya tengkorak giganotosaurus, cukup untuk menelan seorang manusia dewasa secara utuh Tetapi, tengkorak itu sebenarnya cukup ringan karena memiliki banyak tonggak Walaupun gigi giganotosaurus lebih banyak daripada tiranosaurus Gigi mereka termasuk tipis namun panjang Serta memiliki gigi di bagian belakangnya Giganotosaurus memiliki otot leher yang sangat kuat Tetapi, mereka memiliki kekurangan pada raksanya yang tidak begitu berkembang Oleh karena itu, giganotosaurus lebih cocok dalam memotong daging daripada merumbukkan tulang mangsanya Diduga, giganotosaurus tidak harus berburu mangsa hidup Mereka dapat mengandalkan tubuh mereka yang besar untuk menakuti predator lain dan memaksa mengambil hasil buruan dari predator lain Salah satu ciri dinosaurus teropoda yang paling menarik perhatian para ilmiah adalah kenyataan bahwa kelompok ini termasuk dalam predator darat terbesar daerah Mesozoikum Ketertarikan ini dimulai dengan ditemukannya salah satu dinosaurus pertama yang diketahui yaitu Megalosaurus yang diberi nama pada tahun 1824 karena memiliki ukuran yang besar Lebih dari setengah abad kemudian, pada tahun 1905 kerangka dari Tyrannosaurus telah ditemukan dan ia tetap menjadi dinosaurus teropoda terbesar yang diketahui selama 90 tahun lamanya Pada tahun 1993, pemburu posil amatir dari Argentina yang bernama Ruben Dario Carolini telah menemukan tulang kaki dari seekor dinosaurus di tanah tanrus di Argentina Spesialis dari Universitas Nasional Kemahu dikirim untuk menggali spesimen tersebut setelah diberitahu tentang temuan tersebut Penemuan ini diumumkan oleh ahli paleontologi yang bernama Rodolfo Correa dan Leonardo Salgado Pada pertemuan, masyarakat paleontologi Pertebrata pada tahun 1994 Sebagian kerangka tersebar di area seluas sekitar 10 meter dan para ahli telah menemukan hampir dari 70% kerangka yang mencakup sebagian besar tulang belakang, tulang dada, tulang panggul, dan tulang paha Pada tahun 1995, spesimen ini pertama kali dideskripsikan oleh Korea dan Salgado yang menjadikan Giganotosaurus sebagai spesies baru dan spesies baru ini dinamakan Giganotosaurus carolini Nama Giganotosaurus berasal dari bahasa Yunani kuno dari kata dasar gigas yang berarti kaksasa notos yang berarti selatan yang mengacu pada asalnya dan saurus yang berarti kandal Untuk nama carolini diambil dari nama penemunya yaitu Ruben Dario Carolini Rangka Giganotosaurus sekarang disimpan di Museum Paleontologi Ernesto Bachmann yang telah diresmikan pada tahun 1995 atas permintaan carolini Spesimen tersebut merupakan pemeran utama pada museum tersebut dan ditempatkan di lantai berpasir dalam sebuah ruangan yang dikhususkan untuk dinosaurus tersebut bersamaan dengan peralatan yang digunakan oleh para ahli paleontologi selama masa penggalian Terima kasih telah menonton video ini dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir Jika teman-teman suka dengan channel ini gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode Kreadbooknya